Terima kasih. Untuk pemodelan gudang regional Sulawesi. Nah, sebenarnya saya sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya agenda kita ini tidak kita urutkan secara proses, tetapi kami urutkan sesuai dengan prioritas kita saat ini. Harusnya kita sudah berlari, tapi karena satu dan dua hal kegiatan pemodelan Sistopalnas ini sedikit tersendat-sendat, sehingga kami mengganti, sedikit mengganti agenda yang pengkajian kapasitas logistik kami angkat ke atas, karena sebenarnya posisi atau CC ini merupakan salah satu target yang tentunya akan hanya dapat dicapai dengan bantuan dan kontribusi dari semua pemangku kepentingan yang hadir di sini, maupun yang kebetulan tidak hadir di sini, tetapi sangat terkait dengan bidang logistik kebencanaan. Sesi ini akan dibawakan oleh rekan saya Pak Ayung dalam 45 menit ke depan. Kepada Bang Ayung dipersilahkan. Sebelum Bang Ayung... Ya, ada Pak Kalaksa. Ya, Pak Kalaksa sudah hadir, Bu Nadira. Oke, Bu. Selamat siang Pak, Pak Kalak, Gorontalo, dan semua peserta yang hadir pada kesempatan ini. Ya, selamat siang. Beberapa waktu yang lalu, Pak, saya sempat hubungi, Pak, tapi terkena mungkin kesibukan dan satu dan lain hal, sehingga tidak bisa tersambung. Begitu, Pak, sesuai remanat RPJMN, bahwa memang kita harus melakukan pembangunan pusat-pusat logistik di beberapa daerah. Nah, untuk pembangunan pusat-pusat logistik ini, kita sudah melakukan beberapa inisiasi. Jadi, yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ihsan, bahwa di komponen satu itu, kita sudah pada tahap bagaimana kita melakukan pemetaan kapasitas dan sumber daya logistik. Kita juga ingin supaya pada tahun yang kemarin, di 2019, untuk kajian lokasi kudang, sudah kita tuntaskan, Pak. Kita mengambil kesimpulan bahwa untuk wilayah Sulawesi, kita tentukan di Makassar sebagai sentral aktivitas untuk pendistribusian logistik. Pemetaan kapasitas dan sumber daya logistik itu bisa kita susun. Kemudian, penyusunan konsep operasi logistik juga kita bisa susun. Nah, sebetulnya kita ada inisiatif untuk melakukan pertemuan dengan teman-teman di Sulawesi, yang kita rancang pada bulan Maret. Tapi karena satu dan lain hal, khususnya terkait dengan COVID ini, sehingga kita tidak bisa melaksanakan itu, Pak. Nah, alternatif lain yang kita lakukan adalah bagaimana kita mensosialisasikan konsep Sislok Palnas ini terkait dengan pembangunan up regional Sulawesi, yang akan kita jadikan sebagai pilot proyek sesuai arahan Sistama BNPB, bahwa untuk pilot proyek pertama di Makassar kita akan menjadikan sebagai percontohan. Nah, kami berharap bahwa di tahun ini kita habisi logistik. Dan dengan sosialisasi ini kita berharap bahwa daerah, khususnya BPPB bisa melakukan pemetaan kapasitas yang ada, khususnya terkait dengan pengerahan sumber daya logistik. Apa saja yang dimiliki. Seperti misalnya untuk perhubungan, kita harus bisa menjajaki kerjasama dengan dinas perhubungan, kemudian kesehatan, karena hari ini yang aktual adalah COVID, sehingga kita mau tidak mau harus banyak bekerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas sosial. Nah, ini mungkin yang kita harapkan dari daerah bahwa daerah bisa membangun koordinasi dan kerjasama dengan OPD yang ada di daerah, karena yang banyak paham kondisi di daerah terkait dengan resources dan kapasitas yang ada di daerah masing-masing adalah teman-teman OPD yang ada di daerah, khususnya teman-teman OPD Provinsi Gorontalo. Di Gorontalo, Pak Momoto bisa dikoordinir, Pak, khususnya terkait dengan potensi sumber daya logistik yang bisa kita ketahui nanti pada saat terbang udang apregional di Sulawesi ini. Dan tidak menentukan kemungkinan bahwa jika terjadi bencana yang skala besar, mau tidak mau kita pasti banyakkan belikan seperti misalnya dunia usaha, LSM, dan lain-lain. Dan memang Gorontalo, terawan banjir, Pak, khususnya Bonanglo, Kohuatu, dan lain-lain. Saya lihat itu banyak yang intensitas bencananya sangat tinggi. Sekarang belum terlalu menurun, Pak. Setiap tahun pasti banjir, saya perhatikan. Nah, pemetaan sumber daya yang ada ini tolong diinventarisir, Pak. Sehingga memudahkan kita jika terjadi bencana, sudah ada kerjasama Pentahelix. Pentahelix yang kita selalu sampaikan di BNPB itu kerjasama 5 komponen. Yang pertama adalah pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media. Media juga harus kita rangkul, Pak. Jangan sampai sudah berbagai macam sudah kita lakukan, tetapi dari sisi negatif-negatifnya terus. Inilah fungsi komunikasi yang harus dibangun oleh teman-teman di BPBD di provinsi. Jadi saya berharap bahwa dukungan teman-teman di BPBD provinsi menjadi ujung tombak kami di daerah, Pak. Siap, siap. Memelakukan pemetaan sumber daya yang ada. Sehingga nanti pada saat Pak Sumerwoto atau teman-teman di daerah itu membutuhkan bantuan apa saja, sudah ada datanya. Bahwa OPDA siap mengerahkan ABCD, OPDB siap mengerahkan potensi ABCD. Itu yang kami harapkan, Pak, dukungannya. Ya, ya, ya. Terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan ini, Pak. Sehingga nanti hub regional ini memudahkan pihak untuk mengerahkan, mendistribusikan bantuan yang dari Jakarta. Misalnya terjadi bincangnya di Gorontalo kan sangat mudah kalau sudah tinggal dari Makassar kita kirim ke Gorontalo. Ya, benar, benar. Dan efisiensi itu yang kita harapkan, Pak. Mudah-mudahan terwujud tahun ini. Dan akhir tahun nanti kita harapkan bisa kita melakukan komitmen bersama. Itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, baik. Moderator izin menyampaikan sedikit. Baik, Pak. Ijin Bapak-Ibu sekalian, terutama teman-teman dari BNPB. Saya terima kasih sekali pagi ini berjalan dengan baik. Kami melaporkan sedikit kesedihan di Gorontalo bahwa saat ini ada banjir pandang yang sangat luar biasa terjadi di Kecamatan Buniraya di Kabupaten Bunipulangung. Ini banjir ini kapasitasnya hampir seperti di Mas Samba. Jadi, banyak sekali material-material besar yang turun menimbun rumah-rumah warga. Tapi, Alhamdulillah, kejadiannya siang sehingga warga yang kena korban itu hanya sedikit yang meninggal tiga orang. Kami juga membutuhkan bantuan logistik dari BNPB. Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten ini sudah melakukan penanganan, memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, baik itu logistik maupun juga mengerahkan personil untuk membantu membersihkan rumah-rumah warga. Kemudian, yang terkait dengan apa yang kita rapatkan pagi ini, kemarin Bapak Sipayong menyampaikan bahwa output daripada pertemuan ini antara lain adalah tersusunnya ke pengurusan atau pembentukan KKLP itu. Maka, kami mohon jurnis lebih lanjut terkait dengan KKLP itu. Kami mohon kejelasan apa saja yang harus kami koordinir, saya selaku Kepala BPPB, untuk bersama teman-teman. Kami ingin jadi percontohan, kami ingin jadi percontohan dan kami mohon kerelaan dan dukungan teman-teman yang ada di sini untuk bisa secepatnya, kalau itu butuh SK, kepengurusan dan lain sebagainya, kami akan segera siapkan. Kami kira itu dulu, kami mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ira dan Pak Sumarwoto. Untuk, betul sekali untuk output ada dua hari ini. Dua output besar, yang pertama adalah untuk kemudian kita akan sama-sama mengumpulkan data dan informasi terkait kapasitas dan sumber daya logistik yang ada di Gorontalo. Dan juga output kedua adalah pembentukan struktur dan tim keanggotaan KKLP dan tim Perumus. Itu akan kita bawakan di agenda berikutnya. Untuk, oh iya, kami juga turut berduka cita atas kejadian bencana yang terjadi di daerah. Mudah-mudahan penanganan dapat dilakukan secepat-cepatnya dan juga korban dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Kepada Bang Ayung, kami persilahkan 45 menit waktu untuk paparan dan diskusi. Sebenarnya mungkin kita sudah pernah, sudah melakukannya. Saya mau tekankan kembali. Ini saya mau memberikan brainstorming dulu. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan. Untuk memudahkan pemahaman kita nanti. Pengiriman barang bantuan yang biasa terjadi adalah bisa berupa jaringan rantai pasok hulu seperti ini, dari nasional ke daerah. Saya bawa contohnya ke Sulawesi. Kemudian di daerah didistribusikan. Dari Makassar misalnya ke Sulawesi Utara. Itu disebut dengan rantai pasok hilir. Kemudian didistribusikan kembali ke Borontalo. Atau dari Makassar langsung ke Borontalo. Atau ke Palu. Atau ke Mamuju. Atau ke Kendari. Ini adalah gambaran yang sudah pernah terjadi atau sedang terjadi mungkin ya. Kemudian alur distribusi secara nasional kurang lebih kita bisa melihat bagaimana multimodal ini berjalan. Ketika terjadi pengiriman dari gudang nasional ke bandara, kemudian ke entry point, melalui transportasi udara, kemudian dari gudang nasional melalui laut, atau melalui gudang nasional menuju provinsi terdampak langsung. Semua bisa. Kemudian terjadilah alur distribusi yang kita lihat dan sudah pernah kita lakukan dan sedang kita lakukan. Dari regional dikirim, mendekatkan ke daerah terdampak sedekat-dekatnya dan sebisa mungkin paling dekat. Karena apa? Kita bicara tentang waktu. Atau sudah dikonsolidasikan di gudang regional, kemudian didistribusikan ke provinsi terdampak. Ini adalah gambaran bagaimana nanti kurang lebihnya regional hub itu akan bekerja memindahkan para pembantuan ke lokasi terdampak yang paling dekat. Ini sudah akrab skema-skema seperti ini di kita. Hanya mungkin banyak faktor yang harus kita pikirkan tentang elemen-elemennya. Ini saya buat saja. Sama seperti data di kurang lebih Bapak-Ibu. Barang-barang sampai di Makassar, kemudian dikirimkan ke Gorong Talo. Ada mekanisme dikirimkan langsung ke Gorong Talo. Juga mekanisme dikirimkan melalui Manado, kemudian dikirimkan melalui darat. Ini multimodal. Kemudian ada juga dari Makassar, melalui intermediate hub atau hub pendukung, bisa juga menjadi fungsi titik transfer. Kemudian dikirimkan ke Gorong Talo. Mungkin saja pernah dilakukan pengiriman untuk kargo-kargo umum yang sifatnya tidak segera, genting dan penting melalui laut, melalui kombinasi laut dan darat, atau laut, darat, dan laut kembali. Hal itu melihat, bisa memberikan gambar kepada kita betapa peranan transportasi sangat penting. Tentu berjalan tentang itu, kita bicara tentang infrastruktur logistik. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Iksan, kita berada di komponen satu. Dan saat ini, yang sedang kita lakukan adalah pengkajian kapasitas sumber daya logistik. Saya melakukannya dengan best research, artinya melalui membaca data, membaca buku, kemudian melakukan assessment dengan mengecek web-web yang milik pemerintah terhubungan, mencoba memetakan kesenjangan, kuncian konsep operasi logistik, sudah saya draft. Kemudian nanti akan ada outputnya. Tapi saya perlu melakukan verifikasi dengan Bapak Ibu yang ada di seluruh Sulawesi. Hari ini kita melakukan roadshow terakhir di Gorontalo. Dan kita yang sedang kita lakukan saat ini adalah koordinasi multi pihak yang tadi kita sebut dengan peta hedik. Dan manajemen informasi. Artinya, ada pelihatan, ada investasi waktu yang kita pikirkan di dalam periode fasi kekerjaan ini untuk berkoordinasi, untuk menyamakan frekuensi, untuk menyamakan kebutuhan, juga mengidentifikasi kekurangan apa yang harus dilakukan, dan informasinya harus disampaikan dari hulu sampai hilir. Kenapa? Karena tujuannya adalah melakukan perubahan paradigma dan pola penanggulang bencana. Di dalam forum-forum PRB ini sudah sering dilakukan. yang kita lakukan biasa responsif, sekarang berubah menjadi preventif, terencana, terukur, dan teruji. Dan ini, elemen koordinasi ini adalah menjadi salah satu hal penting yang memang kita lakukan di dalam masa, kita katakan, tidak dalam situasi sangat daruan bencana. Meskipun tadi Pak Kalak menyampaikan terjadi bencana di salah satu kecamatan di Gorontalo. kita turut berduka untuk hal tersebut. Tapi mari kita belajar dari hal ini. Saya akan berbicara sedikit tentang betapa pentingnya pengkajian kapasitas sumber daya logistik ini. Kita memilih, sebelumnya di Sulawesi sebenarnya sudah disepakati tahun lalu untuk banjir, banjir, dan tanah longsor. Ada enam sebenarnya, tapi yang paling dominan menurut IRBI itu indeks risiko bencana adalah yang paling sering muncul itu banjir, longsor, dan kemudian gempa bumi. Dan ternyata di tengah jalan kita datang ke kedatangan COVID-19. Dan semua terdistraksi sehingga kita melakukan pertemuan ini. Apa definisinya Bapak Ibu? Definisinya adalah evaluasi formal, artinya pengecekan secara langsung bertanya, mengecek, mendatangi langsung. Untuk memahami secara mendalam infrastruktur logistik bantuan kemanusiaan di suatu wilayah, daerah yang terkena dapat bencana serta infrastruktur pendukung di sekitarnya. Dalam imajinasi kita, tadi informasi Pak Kala itu sebenarnya bisa kita jadikan contoh bagaimana infrastruktur dari Gorontalo ke Kecamatan Boneh itu tadi bisa diakses secara gampang atau tidak. Kita harus mengetahui itu. Itu memiliki banyak peranan. Nanti kita akan lihat elemen-elemennya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan respon cepat oleh pemerintah secara besar, pemerintah nasional maupun pemerintah daerah dalam keadaan darurat. Ketika kita bicara tentang respon cepat, kita bicara tentang waktu. Waktu menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, karena pentingnya pengkajian kapasitas logis ini, maka setiap pihak harus mendukung kegiatan penyusunan rencana kontijensi dan rencana operasi. Semoga, saya berharap sih di Gorontalo sudah ada renkon dan rencana operasi yang pernah dibangun sebelumnya. Dan itu adalah bukan dokumen yang mati. Itu adalah dokumen yang harus diperiksa selalu secara rutin untuk memastikan bahwa semua memahami tentang rencana ini. Tidak hanya satu lembaga saja, tapi semua yang kita sebut tadi pentahelix itu, termasuk masyarakat, karena masyarakat ada di dalamnya sebenarnya. Kemudian mengidentifikasi sumber daya logistik apa yang ada, apa hambatannya, dan bagaimana solusinya. Yang dimaksud dengan hambatan di sini tidak hanya melulu jalan rusak ya Bapak-Ibu, tapi juga bisa jadi regulasi, bisa jadi koordinasi, bisa jadi sinergisitas, karena ada lembaga yang harus memang kita ikuti protokolnya, misalnya regulasi tertentu. Kalau yang lain tidak tahu bagaimana, itu akan membuat waktu terbuang, sia-sia. Kemudian memfasilitasi penyusunan rencana tangkap darurat logistik. Ini kita sudah akrab tentang dan SUP-nya bagaimana. Artinya, ketika kita memahami kapasitas logistik yang ada, kalau tidak ada rencana tangkap daruratnya bagaimana? Kalau ada bagaimana, apakah semua sudah terpapar atau tidak? Terus bagaimana operasinya? Apakah semua tahu? Ini yang harus kita bawa di dalam pemikiran kita dan juga setiap orang yang berada di dalam komunitas forum pengurangan risiko bencana. Semua pemangku kepentingan. Kemudian, memperbaiki estimasi kebutuhan sumber daya pada tahap rencana darurat. Kenapa ini penting? kita tentu sudah mengidentifikasi di IRB potensi masyarakat yang mungkin terdampak. Dari situ kita melihat populasi. Dari populasi kan akan nanti keluar perhitungan-perhitungan tertentu. Jumlah populasi segini, maka yang harus kita siapkan stok minimum jumlahnya segini yang dibutuhkan adalah kit-kit berikut pangan, non-pangan, dan seterusnya. Dan berapa lama digeser. Kalau nanti estimasi itu salah kan tidak lucu. Ketika yang terdampak seribu, yang kita bawanya seratus. Ini menjadi masalah besar nanti. Kemudian, tadi ini sudah jelas, mengurangi waktu pengiriman barang bantuan pada masa darurat. Kenapa? Intinya menyelamatkan nyawa. Dan semua orang membutuhkan itu. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Kemudian, tentu saja ini akan mengurangi biaya. Kenapa? Pada saat terjadi darurat, supply and demand itu berlaku. Itu hukum ekonomi berlaku di mana saja. Permintaan banyak, tapi supply kurang, sehingga membuat harga meningkat. Ini membuat tidak efisien dan tidak efektif juga. Dana banyak terserap, tetapi yang menerima manfaat tidak banyak. Kalau kita sudah mengidentifikasi ini berkaitan dengan alur rantai pasok sebenarnya, ini akan memudahkan kita nanti kepada siapa kita akan berkomunikasi. Ke nasional, apakah ke regional. Apakah memang bisa mekanisme minta langsung atau bagaimana? Ini yang harus kita pahami juga. Dan setiap orang, setiap pihak memahaminya. Dan yang kita lakukan saat ini adalah memfasilitasi koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar instansi. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki pemahaman yang sama, frekuensi yang sama, bahwa ada regulasi yang harus kita ikuti. Ada regulasi yang tidak gampang, terlalu kaku, tetapi kita harus menolong orang banyak. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ini mungkin nanti bisa berkaitan dengan undang-undang, legalitas, dan seterusnya. Dengan mengidentifikasi hal-hal seperti ini, ini akan membuat kita tahu apa solusi yang akan kita cari. berikut ini adalah elemen-elemen yang tadi sudah kita sampaikan secara umum ini agak khusus. Tadi kita berkaitan tentang populasi, ini bicara tentang orang terdampak. Seberapa banyak kita tahu. Ini kita tidak bisa bekerja sendiri, masih banyak masyarakat yang melakukan assessment atau kajian jelas sosial misalnya. Itu yang saya tahu mereka sangat handal di dalam bidang. Juga lembaga-lembaga masyarakat lainnya, LSM itu di mana lokasi yang berada. Kemudian, bagaimana rencana distribusi? Elemen rencana distribusi sangat penting. Kenapa? Ini menyangkut tentang source capacity atau permintaan melonjak tinggi ketika harus ada di satu tempat. Barang banyak tapi sistem transportasi tidak ada. Nah, itu bagaimana? Kemudian, material yang dibutuhkan. Apa yang kita bawa? Apa yang mau didistribusikan? Apakah barang kargo umum? Kit-kit tersebut? Atau dalam konteks COVID ini bisa berupa APD yang harus memenuhi kriteria penanganan khusus. Atau yang sangat khusus mungkin ada obat. Atau yang sangat khusus lagi, ketika vaksin ditemukan nanti, vaksin aktif ditemukan, kita harus mengikuti protokol cold chain yang suhunya 2-8 ketika di luar itu terjadi cold chain break. Artinya apa? Kita membuang uang. Karena apa? Penanganan yang salah karena kita tidak mengerti material apa yang kita butuhkan. Dan termasuk penanganannya. Kemudian, tenaga listrik. Kalau di dalam hari ini ada bencana di daerah kita, apakah tenaga listrik sangat diperlukan saat ini? Apakah ada generator yang bisa dibawa dan seterusnya bagaimana? Apakah ada kesehatan yang membutuhkan tenaga listrik untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga? Karena kualitas yang baik akan diterima oleh para penerima manfaat, itu yang akan membuat pemulihan hidup mereka lebih cepat. Dan ini kan tidak bisa lakukan sendiri. Kemudian, air layanan, air limbah. Ini adalah elemen-elemen yang harus kita lihat. Kalau tidak ada bagaimana? Apakah perlu pembuatan instalasi tersendiri, water purifier, dan seterusnya? Bagaimana? Ini mungkin nanti bisa berkaitan. ada instansi, ada lembaga, instansi PDAE misalnya, lembaga masyarakat yang juga membuat pemurnian air di tempat yang terdampak. Bagaimana dengan akses bandara? Apakah gampang diakses ketika melakukan pengiriman besar-besaran di bandara yang terdekat, di bandara Purwokalo? Kalau tidak ada, harus ke mana? Apakah harus ke Sampernatulangi atau ke Palu? Nah, itu pemikiran. Ini dari aspek perhubungan. kemudian, sama halnya dengan pelabuhan. Apakah efektif melakukan pengiriman dari Talu ke Gorontalo langsung via laut dengan jalur yang ada yang tadi kita lihat sudah di skema atau bagaimana? Atau semua harus kita lakukan pengiriman via atau melalui jalan darat, memutar. Nah, itu bagaimana? Kemudian, Relo Kretapi, untuk konteks Sulawesi mungkin Relo Kretapi masih dalam tahap rencana, tapi kalau ada bagaimana? Apakah ini bisa mengakses daerah terdampak lebih cepat dibanding jalan darah biasa? Itu pertanyaan. Dan bagaimana dengan jalan dan jembatan yang ada di daerah kita? Kondisi jalan bagus atau tidak? Apakah ada alternatifnya? Atau semua masih jalan tanah? Bagaimana membuat jembatan baru? Nah, ini nanti bisa berinteraksi misalnya dengan kekuatan dari pemerintah dalam hal ini TNI-AD, bekangnya itu terkenal terkenal apa ya? Mampu memasuki medan apapun. Bagaimana kita berkoordinasi dengan TNI? Nah, ini yang menjadi pertimbangan akses menjadi permasalahan besar. Kemudian, kapasitas truk lokal dengan jumlah misalnya atau nasi atau meter kubik misalnya ada 500 atau 1000 meter kubik datang bersama dan harus perlukah truk sejumlah tertentu dalam jumlah banyak harus dimengirimkan atau nanti akan ada yang kita sebut mungkin titik transfer atau mungkin konsolidasi artinya memprioritaskan mana yang penting mana yang penting nomor 2 penting nomor 3 pada hari keberapa yang harus kita lakukan jadi seperti itu tadi di skema kita lihat ada titik transfer di Palu itu hanya sekadar membuka memperluas kawasan kita kemudian komunikasi apakah ada fasilitas komunikasi yang terdampak sehingga Gorontalo dengan kecamatan Boni tidak bisa berkomunikasi sama sekali JSM tidak bisa tapi radio masih bisa siapa yang punya radio biasanya TNI Polri memiliki radio ada juga komunitas masyarakat orari kalau tidak ada berarti elemen-elemen ini kita hanya perlu memiliki elemen-elemen yang sangat esensial atau substansi kemudian kapasitas berkoordinasi ini yang sedang kita lakukan Bapak Ibu yang kita lakukan ini adalah kapasitas berkoordinasi tadi sudah disampaikan bahwa ada media komunikasi WhatsApp group di setiap provinsi kita sebut KKLP PERF provinsi kelompok kerja logistik peralatan provinsi tetapi ada juga WhatsApp group namanya Pentahelix Sulawesi artinya semua teman-teman yang ada di Sulawesi itu bergabung di dalam grup itu sehingga tadi terjadi komunikasi bahwa bisa jadi mungkin ada yang ad hoc apakah perlu kami membantu dukungan ke provinsi terdampak bagaimana mekanismenya itu sudah bisa menjadi salah satu faktor komunikasi tentu nanti ada protokol yang harus diikuti mungkin terkait dengan regulasi atau kebijakan pemerintah masing-masing tetapi intinya kan kita harus menyelamatkan nyawa fasilitas koordinasi ini yang kita harus kita manfaatkan benar-benar kemudian mau tidak mau kita berbicara tentang gudang penyimpanan kenapa ketika kita merespon kita berbicara tentang barang bantuan barang bantuan bisa pangan non-pangan medis perangatan medis dan seterusnya dimana kita menyimpannya perlukah dibuat gudang besar atau adakah gudang yang di daerah terdampak yang layak kalau tidak ada bagaimana apakah kita harus pindah memakai sekolah memakai stadion memakai halaman kantor-kantor dan seterusnya nah ini yang harus kita kaji Bapak Ibu sehingga kita bisa melihat bahwa elemen-elemen ini sangat penting untuk dipastikan dia bisa atau tidak layak atau tidak kalau bisa bagus kalau tidak apa yang harus kita lakukan pertimbangan-pertimbangannya tentu tadi sudah kita bicarakan tentang alur rantai pasok pada masa normal seperti yang terjadi sebelum COVID kita bisa melihat bagaimana normal pemindahan barang dari titik A ke titik B dari aspek logistiknya aman saja tapi ketika masuk masa COVID kita harus menghitung protokol kesehatan semua barang harus di desinfektan tangan kita dicuci pakai segala macam APD dan itu itu hanya alat tapi kalau cara kita bekerja pun tidak menyesuaikan apa gunanya jadi sekarang tantangannya justru lebih besar kemudian kapasitas pelabuhan dan bandar udara diulai terdampak tadi kita sudah bicara banyak soal itu kemampuan kapasitas bongkar muaknya kapasitas struknya dan segala macamnya itu pertimbangannya akses juga tadi sudah kita bicara soal darat akses laut akses udara kereta api mungkin belum untuk wilayah Sulawesi tetapi tiga akses darat laut udara ini sering dimanfaatkan sekarang bagaimana soal ketepatannya soal waktu ke sana sumber dayanya bagaimana ketika kita bicara tentang sumber daya transportasi tentu kita tidak hanya berbicara sumber daya satu pihak pemerintah dalam hal ini untuk sumber daya armadanya paling banyak mungkin ada TNI ada Polri ada Damri juga mungkin di sana BUMN mungkin ada tapi mungkin tidak transportasi komersil banyak tapi sudah teridentifikasi belum lembaga swadai masyarakat apakah ada atau tidak memiliki sumber daya ini ini yang harus kita petakan juga kemudian fasilitas khusus untuk berbagai moda transportasi ini perluka fasilitas khusus untuk transfer antar moda untuk penanganan handling-handling yang khusus helipad mungkin tidak sering digunakan tetapi pada saat situasi genting dan penting helipad menjadi penting nah ini kepada siapa kita harus berkomunikasi TNI AD TNI AU memiliki fasilitas itu dengan helikopter yang bisa masuk ke segala medan perluka kita LCT dry pot terminal kepada siapa kepada angkasa kura kah kepada pelabuhan kah dan apakah bisa dipakai bagaimana cara memakainya dan seterusnya kemudian fasilitas penyimpanan container yard apron terminal gudang lapangan stadion kantor sekolah tempat ibadah yang bisa kita dirikan tempat penyimpanan sementara atau mobile storage unit kita sebutkan kemudian lokasi yang berpotensi sebagai tempat penampungan korban bencana ini adalah titik akhir last mile logistik kemana kita harus mengirimkannya ini kita harus tahu kenapa karena kalau kita tidak tahu tentu sia-sia barang yang kita bawa salah kirim ada prinsip 7R sebenarnya di logistik itu kita sudah mengenalnya salah satunya adalah tepat sasaran ini adalah salah satu tujuannya juga tapi kalau kita mau tahu tentu ada arus informasi kan koordinasi yang mengalir dari hulu ke hilir dan sebaliknya vice versa kemudian siapa-siapa saja yang memiliki persiden barang bantuan apakah stoknya ada atau sudah habis ada atau ada tapi expire siapa saja BPBD biasanya ada stok minimum kemudian dinas sosial bulok bagaimana bulok rata-rata memiliki stok pangan dalam jumlah besar dan setahu saya kebijakan pemerintah untuk itu sangat luar biasa dukungannya artinya kita tahu kepada siapa kita datang mengambil bantuan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak PMI juga memiliki stok dan juga lembaga swadaya masyarakat lainnya NGO dan mungkin masyarakat yang lainnya juga kemudian ketersediaan pasar lokal itu berbicara tentang alur rantai pasok seperti yang tadi supply and demand hukum permintaan dan penawar itu berlaku ketika terjadi dampak ketika terjadi event permintaan meningkat stok tidak ada itu membuat harga banyak apakah kita harus ambil dari daerah kita di Gorontal atau misalnya dari Manado atau dari Makassar karena Makassar termasuk sentra bisnis dari Surabaya atau harus kita telepon pusat untuk mengirimkannya bagaimana ini kalau makin jauh tentu itu akan bicara tentang waktu makin dekat makin bagus kita mengurangi waktu yang harusnya dua jam ternyata kita tinggal mengambil yang jaraknya hanya satu jam itu soal ketersediaan rantai pasok yang ada di lokal atau di regional kemudian bagaimana prosedur transportasinya apakah sama di setiap provinsi apakah beban angkutan misalnya kita membawa dalam jumlah besar untuk kargo umum pangan pangan biasanya kan berat-berat misalnya beras atau gula yang dikirim dengan 18 ton ternyata kapasitas jalan hanya 6 ton kan tidak mungkin tentu akan disampaikan oleh dinas perhubungan eh kita tidak boleh tetapi kita harus memisahkannya menjadi truk-truk yang 6-6 ton kalau 8 truk 18 ton langsung dipakai amblas itu juga atau membuat masalah baru lagi nah ini kita harus mengetahui ini Bapak Ibu kemudian proses penanganan bantuan dari luar negeri dalam skala besar ini sangat berguna sekali Pak Lu sudah membuktikan bagaimana balik papan itu dijadikan staging area kenapa ada pertimbangan-pertimbangan mulai dari jarak terdekat Makasar waktu itu mungkin sudah sangat penuh sehingga tidak mungkin yang paling dekat yang balik papan kira-kira seperti itu itu salah satu pertimbangan-pertimbangan yang ada kemudian fasil pendukung lainnya tadi sudah kita bicara tentang listrik emersi telekomunikasi dan bank perlukah bank di situ ketika berbicara tentang bank kita bicara juga secara tidak langsung tentang keamanan apakah ada atau tidak dan itu faktor-faktor yang harus kita pikirkan pertimbangan-pertimbangan mendasarnya dari sini kita sudah bisa melihat apakah kita memiliki kekurangan dalam hal ini kelemahan hambatan terus apa yang harus kita lakukan solusi yang mungkin dilakukan paling tidak itu proses ini disebut dengan gap identification atau pemetaan hambatan jadi kita tahu apa yang kita bisa pikirkan apa yang harus kita lakukan nanti tentu ini tidak bisa diputuskan sendiri ini kita putuskan bersama secara sebagai komunitas dalam komunitas PRB kemudian tantangan-tantangan tadi sudah kita bicara tentang waktu tentang biaya supply and demand pada masa darurat itu sangat luar biasa belum lagi hal-hal lain ketika orang memainkan itu menjadi tantangan tersendiri juga Bapak Ibu nah ini disini peranan-peranan pemerintah sangat penting birokrasi bagaimana soal perizinan dan seterusnya kemudian bagaimana perluka multimodal untuk konektivitas akses dan seterusnya segampang apa karena perizinan kalau kita mendatangkan pesawat bagaimana mungkin selama ini kalau mobil truk dan itu tidak begitu rumit tapi kalau bayangkan kalau kita mengirimkan pesawat badan lebar itu perizinan kemana-mana nah ini yang sekarang sedang kita hadapi tadi Pak kalau sudah menyampaikan kendala musiman terjadi banjir ada longsor nah ini bagaimana akhirnya pada saat bersamaan dalam situasi pandemi ini kita berhadapan dengan ancaman yang lain minimal banjir dan longsor mungkin nanti ada angin puting itu bagaimana nih tantangan dan hambatan yang sebenarnya benar-benar kita pertimbangkan artinya kita berkejaran dengan waktu untuk mempersiapkan diri kita kemudian soal importasi ini tadi sudah kita bicara kalau dia dalam skala besar kalau tidak skala besar tidak perlu transportasi kemudian ini tadi yang kita bicarakan tentang stok apakah ada sarana pinjam pakai kalau soal lapangan mungkin bisa dipinjam dan dipakai karena sudah ada komunikasi yang baik antar instansi misalnya tapi bagaimana dengan stok karena di pemerintah kan anggaran itu berdasarkan OPD atau berdasarkan instansi atau lembaga apakah ada mekanisme itu kalau tidak ada bagaimana sementara ada di sana yang harus di oh ternyata ada LSM line ini kita harus tahu dan tentu supaya tidak salah saran juga kita harus memastikan bahwa semua menerima hal yang sama tidak ada duplikasi sehingga ada satu komunitas penyintas yang menerima bisa berlebih ini melibatkan banyak faktor dan juga soal penyaluran langsung siapa yang bisa melakukannya apakah kita punya sumber daya kita punya barang tapi tidak ada yang bisa mendistribusikannya jadi kepada siapa kita memintanya minta tolong kepada siapa dan biasanya di tengah-tengah hal seperti ini biasanya TNI dan Polri maju ke depan tapi dalam waktu singkat apakah semua bisa didistribusikan tentu kita memerlukan tiap-tiap lain infrastruktur yang rusak jalan jembatan BTS mungkin komunikasi tadi bandara pelabuhan apakah semua sudah teridentifikasi dalam kaji cepat kemudian keamanan keamanan menjadi penting kenapa ketika satu daerah terdampak orang akan memikirkan tentang perut artinya kita yang berniat baik pun untuk membawa 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 bantuan bisa saja di stop saya punya pengalaman waktu di Sumatera Barat sebelum sampai ke titik akhir kami sudah di stop dua kali sehingga isi trip itu tinggal sepertinya sampai di titik perencanaan yang harus kami distribusikan ini harus kita pikirkan Bapak Ibu karena menenangkan masa juga tidak gampang dalam situasi ini kemudian pasar lokal ini bicara tentang alur rantai pasok ketersediaan lokal ada kalau tidak ada ke tetangga sebelah ke provinsi sebelah atau regional misalnya di Sulawesi Selatan atau di Surabaya atau ke nasional kemudian area konsolidasi area konsolidasi ini menjadi penting untuk membuat prioritas mana yang duluan apakah bahan pangan duluan atau bahan kesehatan duluan atau bersamaan tapi sedikit-sedikit ini kan membutuhkan keputusan besar yang diambil oleh Komandan Posko berdasarkan informasi yang didapatkan dari lapangan jadi area konsolidasi ini sangat penting dan lokasinya di mana kalau bisa kita di prinsip-prinsip mendekatkan titik-titik distribusi ini adalah contoh penggajian kapasitas logistik di Pelabuhan Melawan tahun 2018 saya belum tahu di Gorontalo saya ada baca laporan tapi belum sedalam ini yang saya lihat ada pemetaan ada kapasitas ini nah disini nanti mungkin saya memerlukan untuk memverifikasi atau ada data dari dari Bapak KSOP atau Ditas Perhubungan Laut yang bisa memberikan data ini harusnya saya ke sana Pak Pak tapi karena situasi begini saya tidak bisa ke sana kemudian ini adalah data dari Angkasa Pura mereka disini memiliki gudang kargo 13 ribu artinya ketika datang 10 ribu 10 ribu taro kita luasnya banyak ini taro lah misalnya ada sekitar kargo yang dibutuhkan penyimpanannya 10 ribu meter persegi ternyata kapasitas kargonya mencukupi tapi kan harus dipertimbangkan ada yang lain yang membutuhkan oh ternyata apa masih bisa dipakai luas parkir yang besar ini untuk mendirikan mobile storage unit kemudian kita bisa melihat bagaimana kapasitas apron di bandara Kuala Nangu 35 pesawat pada saat bersamaan kalau pada saat di Aceh waktu tahun 2004 2005 yang masifnya itu sebagian sebagian besar pesawat itu dipindahkan ke Polonia sebagian malah ada yang ke Malaysia dia menunggu antrian masuk ke bandara Belang Bintang kenapa? karena hancur dan hanya bisa pesawat kecil itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan di Katmandu tadi sudah diceritakan juga sama teman saya Iksan ketika bicara dengan tetangga sebelah India belum ada perjanjiannya ini bagaimana? ini yang harus kita antisipasi dari awal supaya begitu terjadi event terjadi bencana kita tidak sibuk masih dalam tahapan berkoordinasi mengisi formulir dan seterusnya ini adalah contoh terminal kontainer di Belawan di sini kita lihat bahwa dermaganya memiliki panjang 550 meter dan memiliki kapasit generator kemudian memiliki kontainer yard sampai 158 ribu dan menariknya adalah terminal kontainer Belawan ini memiliki peralatan yang lumayan lengkap jadi dari aspek bongkar muat tidak ada masalah karena semua dalam keadaan bulk dalam keadaan bongkar-bongkar yang peralatan-peralatan yang besar kemudian data angkasa pura kargo ini menariknya di sini ada fasilitas cool storage 174 persegi artinya ini tentu nanti akan harus dicek lagi apakah ini yang memenuhi untuk vaksin atau hanya untuk bahan pangan atau kosmetik karena susu itu kan ada vaksin itu 2-8 derajat ada juga vaksin di bawah 2 derajat ada juga yang pangan yang membutuhkan 8 atau peralatan medis 8-15 ada 15 sampai 25 ada yang hanya suhu kamar saja tapi di sini kita bisa lihat ternyata ada fasilitas cool storage bagaimana dengan di bandara di Gorontalo apakah ada ini masih pertanyaan yang harus saya verifikasi kembali nanti dengan bapak ibu yang ada di angkasa pura 4 kalau tidak salah selain itu ada juga peranan private sector pihak swasta agility agility internasional memiliki kapasitas ini mereka memiliki kemampuan memiliki sumber daya transportasi berbagai jenis dan di sini juga sudah tahu siapa yang harus dihubungi untuk meminta informasi tentang sumber daya transportasi ini ada nomor nama dan nomor kontak yang bisa dihubungi kita seharusnya juga bisa seperti itu bapak ibu sehingga kita tahu kepada siapa kita harus berbicara sehingga nanti walaupun nanti bapak ibu nanti mungkin tour of duty di tempat lain tetaplah mengupdate mengupdate supaya mekanisme ini tetap diketahui oleh semua orang ini adalah pemetan untuk akses yang ada di medan melalui rel kereta api ada akses mulai dari belawan untuk Sulawesi masih belum relevan tapi suatu saat kalau di Sulawesi ada rel ini bisa menjadi perhatian juga bagi kita aksesibilitas dan bisa jadi juga multimodal untuk mempercepat proses pengiriman atau menjadi jalur alternatif ini adalah data tentang tol yang ada di medan mulai dari Belawan sampai ke Medan sampai ke Kuala Namu ini sudah selesai sepertinya karena 2018 masih dalam proses penyelesaian jadi ini merupakan akses kemana kalau misalnya terjadi bencana misalnya ke Rahsyantar kalau di Gorontaluk mana ke daerah Kecamatan Bone itu bagaimana tadi apakah akses gampang atau tidak apakah semua ada longsoran mengakses daerah terdampak kalau ada longsoran kita harus melalui melalui nah ini harus kita ketahui apakah tol ada di sana itu pertanyaan besar juga kemudian ini yang kami temukan yang kami lakukan adalah informasi pergudangan yang dimiliki oleh bulog ada juga informasi SPBU di sini artinya sumber daya ban bakar sudah bisa didentifikasi jadi ketika setiap lembaga memberikan bantuan mereka juga tahu ketika mereka membutuhkan butuh penyimpanan bagaimana oh ada gudang yang kosong yang bisa dibinjam atau diberikan fasilitas kepada siapa menghubungi oh spesifikasi gudangnya ini bisa untuk pangan saja oh bisa untuk kargo umum oh bisa bisa dimodifikasi untuk call chain itu kan kita bisa tahu kalau pun bisa tentu ada mekanismenya harus minta perizinan ini berapa lama menginstalasinya dan seterusnya tetapi dari sini kita tahu bahwa ada fasilitas penyimpanan yang bisa diakses kemudian ini berbicara tentang stok barang stok barang milik Dinsos bagaimana apakah ada semua oh ternyata dari stok ini ada yang masih banyak tenda gulung misalnya ada banyak tapi ada juga yang tidak ada sama sekali jadi bagaimana mengisi kesenjangannya bagaimana mengisi gapnya apakah harus meminjam dari BPBD kita lihatlah stok BPBD atau dari lembaga lain oh ternyata ada lembaga lain jadi peranan pentahelix ini luar biasa sekali Bapak Ibu tidak hanya soal transportasi ternyata juga tentang stok jadi ini tentu nanti Bapak Ibu yang mengambil keputusan nanti di posko komando menjadi sangat mudah memutuskan oh iya ini geser oh ada transportasi dan seterusnya dan seterusnya ketika kita berbicara seperti itu rasanya gampang ya ngomong begini tapi kalau kita tidak tahu mekanismenya bagaimana mungkin itulah yang nanti akan kita bicarakan di dalam konsep operasi logistik dan juga di dalam rencana tanggap darurat logistik ini adalah the research yang saya lakukan untuk konteks COVID sebenarnya ini soal infrastruktur logistik bandara pelabuhan bandara gudang yang utama dan juga alternatifnya kalau ini nanti ini sudah ada di website di nas perhubungan tapi itu pun saya nanti masih memerlukan di pemain kapasitas logistik saya itu nanti saya tanya tentang fasilitas penyimpanan apakah ada code storage atau tidak apakah ada untuk apa namanya penanganan-penangan khususnya nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengisinya ada juga gudang alternatif ini nanti Bapak Ibu Bulok mungkin bisa memverifikasinya atau membagi data yang ada di Sulawesi atau di seluruh Sulawesi yang bisa saya verifikasi karena apa data itu kan saya masukkan di dalam dokumen yang menjadi sumber dokumen hidup bagi kita artinya ketika ada perubahan kita semua harus tahu bahwa gudang fasilitas ini tidak bisa dipakai oh ini bisa dipakai dengan catatan atau tidak bisa dipakai sama sekali karena rusak atau dalam perbaikan dan seterusnya ini adalah data-data yang belum saya verifikasi kemudian ini adalah data rumah sakit dari gugus tugas yang saya dapat ini saya anggap sebagai titik akhir atau last mile logistik artinya apa vaksin itu akan dikirim ke titik terakhir bagaimana peranan PKK gudang PKK di Manado dan Sulawesi Selatan apakah dalam lonjakan yang sangat besar bisa menampungnya karena ada yang harus misalnya disutik vaksin tersebut apakah rumah sakit rumah sakit memiliki sistem penyimpanan cold chain yang baik cold chain itu bisa yang penting dia memenuhi standar dan terjaga alatnya bisa jadi freezer tapi freezer tidak bisa semuanya juga harus memastikan kulkas di rumah kita bisa dikatakan cold chain tapi mungkin untuk medis tidak 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 standar karena sering dibuka tutung bagaimana ini apakah semua rumah sakit ini memiliki fasilitas cold chain atau tidak kalau tidak bagaimana di kota itu ada enggak apakah semua harus di stok di gudang regional krisis kesehatan yang di Manado itu yang terdekat dengan Gorontalo atau bagaimana apakah kita perlu bangun teknologi sekarang baik memungkinkan untuk membangun cold chain storage tapi harganya mahal dan itu tidak ada di Indonesia itu bagaimana itu menjadi pertimbangan ini adalah lokasi gudang regional nanti kita bisa buat simulasi atau skema sederhana bagaimana kita bisa menghitung waktu bisa buat pemodelannya akses dari gudang regional BPB dan bekerja sama dengan PMI karena secara fisik gudang itu belum dibangun dengan ketika merespon ke daerah lain ini adalah data cold chain storage yang saya dapatkan dari ALI asosiasi logistik Indonesia tapi kan saya harus perlu verifikasi Bapak Ibu benarkah ini cold chain apakah ini cold chain untuk medis atau ini untuk ikan ini yang harus kita verifikasi supaya tidak salah karena tidak semua cold chain untuk bencana bisa kita pergunakan secara gambaran kurang lebih ini yang saya lakukan ini di Google Earth saya petakan tadi dalam ini dalam bentuk spasial tadi biasa ini kan rumit melihatnya Bapak Ibu kan artinya udah gak enak juga melihatnya dari awal tapi ini yang harus saya verifikasi itu sebabnya saya sangat berterima kasih sekali untuk Bapak Ibu bisa membantu mengisi ini pemetaan kapasitas logistik regional Sulawesi ini 6 provinsi kita tinggal mengklik saja sebentar saya nanti Bapak Ibu bisa lihat di ini 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 adalah Google Form Bapak Ibu yang belum mendapat presentasi satu sesi dua nanti dapat di informasikan di sini ini tinggal mengisi saja saya perlu email kenapa karena untuk komunikasi selanjutnya mengisi ini mengisi nomor nomor handphone sangat penting bagi saya kenapa karena kalau ada data primer yang saya gunakan ini persalahan karena itu akan memberi dampak kepada seluruh kita yang ada di Sulawesi misalnya saya buat PMI wilayah Sulawesi kemudian nama provinsi yang dimana Sulawesi Utara logistik misalnya kemudian nama kabupatenya Gorontalo ini sebarang saja ada totalnya 8 segmen tapi intinya sebenarnya hanya 5 segmen Bapak Ibu karena ini data collection untuk personal komunikasi jadi mengisi ini kurang lebih membutuhkan hanya 10 menit 15 menit kalau Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan itu sebenarnya tinggal input input mungkin kalau belum itu yang membutuhkan waktu nanti mungkin 30 menit atau sejam karena harus diverifikasi ini Bapak Ibu tinggal menjawab saja sebenarnya kalau tidak bilang tidak tidak ada sama sekali ini tentang kemampuan untuk melakukan custom clearance ini apakah ada penyimpanan ada kargo barang umum dengan kontrol su tidak ya kalau ada beberapa silahkan pilih kalau enggak hanya satu satu aja pilih kalau ada dokumen Bapak Ibu dalam bentuk Excel dalam bentuk Word yang mau ditambahkan Bapak Ibu tinggal klik file tinggal pilih dari mana mau diambil nanti Bapak Ibu bisa lihat seperti ini tinggal di klik misalnya kemudian di upload jadi Bapak Ibu bisa memberikan kepada saya nanti saya periksa kemudian apakah memiliki penyimpanan dengan kontrol su jawab ya kalau ya kalau tidak tidak kalau tidak nanti dia akan langsung tindah ke hal-hal budang yang sifatnya umum yang kita miliki yang dimaksud di gudang jangan kita bayangkan gudang besar ya tapi satu ruangan pun kalau memang itu diperuntungkan untuk penyimpanan itu namanya gudang apakah milik sendiri milik sendiri Bapak Ibu tinggal jawab luasnya berapa berarti di bawah 50 meter persegi luas ke penyimpanan mungkin hanya 25 apakah tidak satu pun di atas misalnya susunan di lantai tanpa palen dan seterusnya kita pilih untuk gudang untuk kepentingan publik dan seterusnya tidak ada hanya satu orang hanya Bapak Ibu sebenarnya dalam kondisi baik ada juri dan segala macamnya ya tidak hanya ada mungkin benda haranya saja Bapak Ibu tinggal isi ini aja kalau semua datanya ada ini kurang dari kurang dari apa kurang dari 10 menit malah sob sendiri misalnya kalau ada SOP Bapak Ibu mungkin bisa diwisertakan juga disini nanti disertakan di dalam penyimpanan itu tinggal ini saja jadi sudah sampai ke tab ke 7 dan 8 jadi sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu ini adalah salah satu cara saya untuk memverifikasi jadi saya berharap nanti Bapak Ibu berkenan mengisinya disebarkan kepada partner mitra yang lain siapa saja yang kita yang termasuk di dalam pentel pemerintah non-pemerintah atau lembang suadai masyarakat kemudian akademia kemudian juga masyarakat itu sendiri silahkan aja karena nanti ini akan kita analisa kembali kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan semoga ini bisa memperluas kasanah dan wawasan kita terima kasih over to you Laura selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih